Perekonomian Jawa Tengah pada Triwulan 2 2024 tumbuh positif sebesar 4,92% year-on-year dan 4,94% C2C. Capaian ini mengalami perlambatan dari Triwulan 1 2024 yang tumbuh sebesar 4,97% year-on-year. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum dengan capaian sebesar 11,43% year-on-year. Selain itu, lapangan usaha jasa perusahaan juga mencatatkan capaian sebesar 9,97% year-on-year diikuti lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 8,97% year-on-year. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau PKLNPRT mencatatkan pertumbuhan bertinggi yakni sebesar 18,76% year-on-year. Selain komponen PKLNPRT, komponen impor juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 12,39% year-on-year diikuti komponen ekspor sebesar 8,78% year-on-year. Rilis berita resmi statistik pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah per bulan 2, 2024 disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Indang Triwah Yunusi, dan dihadiri oleh Perwakilan Bank Indonesia, Dinas Aka Instansi, dan Media. Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah